Hai karena ini apa namanya nih kiling-kiling iya gelang-gelangnya masuk sini Iya ini untuk kayak air dalam ya supaya kita lempar turun jadi kalau tak lempar kan tidak jatuh ini kan kita ikat disini terlihat untuk paket narik Iya kalau airnya dalam bagaimana bagaimana teknik ini ya terus kita ambil sampai ini baru dikasih ini body ha ada besarkah haduh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali jadi konten kali ini bukan konten ojol ya konten kali ini kita bukan ojol konten kali ini kita sedang berada di salah satu danau yang ada di Tompok Bulu namanya danau Tiwa ini dia danau Tiwa ya ini danau Tiwa di danau Tiwa ini eh kita berencana akan menjala ikan kita bawa jalannya ini ada siapa ketua ini yang lagi siap-siap majalah jadi kita biasanya kita mancing sih disini tapi kali ini kita mau coba-coba lempar jala disini disini ada kerbau lagi asik-asik ini lagi asik-asik berenang ya oke tentunya tunggu keseruan kami eh bagaimana sih keseruannya itu dan sensasi majalah jadi eh bagus ini lebar-lebar nih jalaatai nih paketai ini pas malu selesai termarang sudah selesai memang oke jadi tunggu keseruannya jangan lupa subscribe mungkin bisa dianus sedikit pak ketua ini karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tekniknya majalah itu seperti apa jadi itu talinya tali ini itu berapa meter itu waktu tuh ini kurang lebih 2 meter ini kurang kurang lebih 2 meter ya ini perbaiki dulu ya perbaiki dulu karena pas sikot-sikot kalau begini modelnya berikan kecil bisa ambil Pak oke iya kalau tidak ada sisa ini jadi dihitung dulu Bagaimana bertekniknya karena ini apa namanya nih kiling-kiling iya gelang-gelangnya ya gelang-gelangnya masuk sini Iya ini untuk kayak air dalam ya supaya kita lempar turun dikletak lempar kan tidak jatuh ini kan tak ikat disini terlalu untuk paket narik iya kalau airnya dalam Bagaimana Bagaimana teknik menggulungnya itu secara seperti ini ya 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 ini saya tak sang sini ya terus terus kita ambil sampai ini baru kasih ini Oh di belakang ya ya siku belakang belakang terus ini kayak sila ini bagi sila ya ya ada seninya memang pakai sini ya ini pakai teknik nah ini bagi dibagi dua dibagi dua ya kalau sudah seberdua disini seberdua kayak sama-sama sama-sama baru baru diangkat diambil pakai telunjuk ya sini ya baru diambil dari tengah jari tengah jari atau dua jari begini ya ah ini ini siap dilempar siap-siap dilempar ini kita ini adalah tadi ya tutorial cara majalah ya wih melebar betul ya jadi kalau ikan pas ada di bawahnya tadi yang waktu melebar dia itu maka tentu akan masuk di dalam perangkap jadi tentunya semakin besar jalannya semakin panjang ya Maya semakin panjang jalannya itu berarti semakin luas area-areanya yang akan diambil dan semakin banyak kemungkinan dapat ikan song song karena ada tanda-tanda memang di kalau Anu ya ada kan ini gunanya tarik karena ada terkitarik kalau ada yang yang masuk sobetul lah ya ya zat ya berakhir terakhir dahulu ini disuruh itu 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 banyak hubungan jadi tadi itu kan asal buang saja karena praktiknya untuk uang jala ya jadi ini tidak tidak melihat situasi di ini sudah melihat ini jadi kemungkinan besar kita sudah dapat ikan ini kemungkinan besar kita sudah dapat ikan ikan ini ya loyang dibakar ini enaknya tempat mandi berturut juga ada tempat ada kalau dalam kelumpurnya agak sulit memang tidak apa itu karena pas eh apabila di mungkin masuk di dalam area tangkapnya Anu jaring tapi tenggelam dirinya toh iya kelebihannya nilai jadi di karambang Oh dalam dalam Hai bisa jika jalan kalau begitu model bahwa barusan ku ini mau melihat orang majalah mototeng gelam iya dalam sekali banget tuh pinggir-pinggiran aja bisa kayaknya ini ada apa sudah langsung ok jadi pada lemparan kali ini kita dapat dua ekor jadi sudah tiga ada minta satu-satu tak doyok ini ketiga oke pada lemparan ketiga kira-kira dapat berapa ekor model lemparan ketiga ini berdangkal-dangkal disitu kalau ada di dalam salin Jangan lupa like, share, share, share ada besarkah aduh lewat dibawa tinggi lumpurnya jadi agak sulit untuk ditangkap ikannya walaupun sudah masuk dalam perangkap dibawa dibawa jala tetap sulit untuk ditangkap karena karena ya begitu oh ada masuk ada masuk kemas 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 film jadi masih ada saat itu anakang beli balang beli balang beli balang beli balang kalau bahasa bugis beli oseng disini kan ada di pinggir-pinggir ya kalau semakin dalam airnya maka semakin sulit untuk melimpar jaring dibawa di lumpur kalau dalam kilumpur memang oke naik oh ada dapat batu harus itu kalau batu nambil ikan tidak itu di sebelah lewat ini pakai tua beriksa kelilingnya mungkin supaya lanteng biar susah untuk terima kasih Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati